Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 13 Bab 39 Dalam helaan nafas begitu Ye Ifeng dan Xiaonan Pin datang ke Zhong Nanshan, mereka merasakan ada sesuatu hal yang lain. Saat tiba di depan kuil, mereka merasa biksu setengah bayak itu akan mengatakan suatu tapi kemudian mengurungkan kembali niatnya. Mereka segera sadar bahwa di Zhong Nanshan telah terjadi sesuatu. Tidak lama kemudian Miao Ye Wu muncul, Ye Ifeng tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dia menunggu dengan tenang, benar saja rencana-rencana busuk dari pihak tertentu langsung bermunculan. Ternyata Tian Zheng Jiao memperalat seorang pengkhianat Zhong Nanshan, yang bernama Miao Ye Wu untuk menguasai Zhong Nanshan yang selama ini mempunyai nama bersih. Jika mereka bisa mengambil alih Zhong Nanshan, maka wibawa Tian Zheng Jiao akan semakin tinggi di dunia persilatan. Perasaan Ye Ifeng kepada Tian Zheng Jiao, kecuali adanya dendam pribadi, Ye Ifeng masih memiliki niat menjaga kebenaran dan keadilan dunia persilatan. Dia tidak akan membiarkan rencana busuk Tian Zheng Jiao terlaksana. Dan kira yang dilakukan Tian Zheng Jiao sangat jahat, kira mereka begitu rapi, dalam rapat akbar untuk pemilihan ketua baru Zhong Nanshan, Mereka mengutus Miao Ye Wu membuat kekacauan di sana. Karena dulunya Miao Ye Wu adalah murid Zhong Nanshan, dan secara peraturan dia belum diusir dari Zhong Nanshan, maka secara terang-terangkan dia ingin merebut posisi sebagai ketua baru. Di satu pihak, Tian Zheng Jiao beserta pesilat pedang dari dua sisi Chang Jiang, serta puluhan pesilat pedang lainnya, menjadikan mereka sebagai pelindung ditambah seorang tamu yang datang dari Qinghai, Qian Ye I, dengan kemampuan ilmu silatnya yang tinggi dia berhasil membuat para pendekar tidak berani muncul untuk memberi dukungan kepada Zhong Nan Pai. Hingga Bagua Zheng yang bersifat terbuka, mempunyai nama dan wibawa tinggi pun, dalam keadaan itu terpaksa meninggalkan tempat, apalagi dengan orang lain. Begitu Qian Ye I memberi batas waktu dengan membunyikan lonceng besar, Ye I Feng mengambil suatu keputusan, dia tidak akan membiarkan Miao Ye Wu mendapatkan posisi sebagai ketua Zhong Nan Pai. Tapi dia sadar hanya dengan tenaganya sendiri dia baru mampu melawan rencana lawan yang sangat sempurna, dan dia akan terlihat lemah. Saat itu, dia ingin mencari suatu care yang dianggapnya tepat untuk situasi seperti saat itu. Lon Cheng berdentang tujuh kali. Dia sadar sudah tidak banyak waktu lagi, membuatnya berpikir, dalam keadaan terdesak seperti itu, niatnya yang ingin menjaga keadilan dan kebenaran berhasil memerangi perasaan takutnya. Walaupun aku akan menjadi abu, aku tidak akan membiarkan orang ini mendapatkan kedudukan sebagai ketua Zhong Nan Pai. Dia mengambil keputusan seperti itu kemudian terbang keluar dari kerumunan para pendekar. Ye Ifeng sadar jika dia keluar, hal yang jelek yang terjadi pasti akan lebih banyak dibandingkan dengan hal bagus, belum tentu juga dia bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Tapi dia tidak akan mengizinkan rencana Tian Zheng Jao terlaksana, maka dia tanpa berpikir lagi dia segera muncul, ini adalah salah satu sifat seorang laki-laki sejati. Tapi hal yang terjadi di luar dugaannya. Saat dia muncul, tiba-tiba Tian Yei meninggalkan tempat itu disusul oleh Bik Sumiyao Yeu serta puluhan pesilat pedang lainnya. Yang tersisa hanya Ye Ifeng dan para pendekar. Ruangan menjadi sepi dan tenang, kemudian terdengar suara ribut karena mereka sedang membicarakan hal yang baru saja terjadi. Tiba-tiba terlihat bayangan seseorang, dia terbang dan mendarat di sisi Ye Ifeng. Kali ini tidak perlu ditanyakan lagi, orang itu adalah Xiao Nan Pin. Sesudah sadar dari rasa terkejut, murid-murid Zhong Nan Pai merasa sangat berterima kasih dan juga merasa aneh mengapa pemuda tidak bernama di dunia persilatan ini mempunyai wibawa begitu tinggi? Begitu dia muncul, dia bisa membuat para pesilat tangguh di dunia persilatan mundur seketika dari sana. Yang pasti mereka tidak bisa menanyakan langsung tentang hal ini kepada Ye Ifeng. Biksuk Xuan Hua melangkah maju dan memberi hormat kepada Ye Ifeng. Pendekar telah mengulurkan tangan membantu kami, murid-murid Zhong Nan Pai sangat berterima kasih atas kebaikan pendekar. Kami berharap Tuan bersedia beristirahat di tempat kami, biarkan kami para murid Zhong Nan Pai mengucapkan terima kasih kepada Tuan. Dengan cepat Ye Ifeng menyela, aku telah banyak menerima kebaikan dari perkumpulan guru, sekarang bisa membantu perguruan guru, merupakan keberuntunganku, dan sudah seharusnya aku membantu Zhong Nan Pai, hatinya memang masih kacau tapi dalam kekacauan hatinya dia masih mampu mencari alasan untuk menjawab perkataan Biksuk Xuan Hua. Biksuk Xuan Hua tidak mengerti maksud Ye Ifeng dengan mendapat banyak kebaikan. Biksu Mia Ova berdiri dari posisi jatuh, dia dipapah oleh Mia Otong dan Mia Ouyuan. Dadanya sudah dipukul oleh Tian Ye I, tapi lukanya tidak begitu berat. Sekarang dia berjalan mendekati Ye Ifeng, sambil terengah-engah dia berkata, apakah Chuan adalah orang yang tadi bertanya mengenai Chuan Jian? Aku sempat mendengar dari Chuan dan, begitu tahu ada yang mencari Chuan Jian, aku tahu kalau Tuhan masih melindungi kami, dan tidak membiarkan orang jahat seperti Mia Ouyuan mendapatkan kekuasaan. Chuan adalah orang telah yang berbudi kepada Zhong Nan Pai juga sebagai dewa penolong dunia persilatan, dia berlutut dan berkata lagi, terimalah penghormatan ini Ye Ifeng segera melarangnya, guru jangan bertindak seperti itu. Perguruan Anda benar-benar telah berbudi kepada ku, walaupun saling tidak kenal, tapi dalam menghadapi masalah seperti ini kita tetap harus saling membantu, Mei Hua Jian, Du Chao Kin yang berdiri di sisi merasa malu mendengarnya. Mia Ova dan Mia Ouyuan terpaku. Mereka tidak tahu ketika Ye Ifeng terluka berat dan hampir mati, di kudil inilah dia diobati hingga sembuh. Dia masih mendapatkan banyak pengalaman langka. Itulah yang dimaksud oleh Ye Ifeng, dia mendapatkan banyak kebaikan dari kudil ini. Yang terjadi ketika dia diobati oleh Tuan Jian, bagi Ye Ifeng adalah titik balik dalam hidupnya. Tadinya dia mengira harapan yang tidak bisa tercapai sekarang mulai muncul titik terang. Maka dia selalu mengatakan kalau dia telah menerima banyak kebaikan Zhong Nan Pai. Hal ini membuat siapapun yang mendengarnya menjadi bingung. Melihat wajah mereka yang kebingungan, Ye Ifeng tahu kalau mereka tidak mengerti dan dia tidak berusaha ingin menjelaskan. Dengan tersenyum dia berkata, Guru tidak perlu merasa sungkan karenanya, aku akan mencari tempat lain untuk beristirahat. Lebih baik Guru membereskan masalah yang sudah terjadi di sini agar para pendekar tidak merasa terlalu lama menunggu. Kalau begitu silakan Tuan beristirahat dulu, aku akan menyelesaikan masalah di sini, setelah itu baru aku akan menemui Tuan Tanggap Miao Fa. Dia menarik nafas panjang, bagaimanapun juga hari ini tetap harus diadakan pemilihan ketua, kami takut semakin lama dibiarkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan, dia menarik nafas lagi, sebenarnya selama beberapa tahun ini orang yang berbakat di dunia persilatan semakin sedikit. Begitu pula dengan Zhong Nan Pai, karena itu pula biksu tua ini terus menghela nafas. Biksu Miao Fa adalah murid pertama dari biksu Ye Uji. Ye Uji dijuluki sebagai pesilat pedang di antara tujuh orang lainnya di dunia persilatan. Sifat Miao Fa tidak ingin berurusan dengan dunia persilatan. Dia benar-benar seorang pengikut Buddha yang bersih. Dia tidak begitu tertarik pada ilmu silat juga tidak berilmu tinggi. Setelah biksu Ye Uji meninggal, kedudukan ketua diserahkan kepada adik keduanya yaitu Miao Ling. Dia menghabiskan waktu dengan memperdalam ajaran agama Buddha. Tapi karena Miao Ling tidak kuat terhadap godaan perempuan akhirnya nama baiknya pun tercoreng, nyawanya pun melayang, hal ini membuat Miao Fa sedih. Orang berbakat di Zhong Nan Pai sangat jarang, di perkumpulan lain sering muncul orang berbakat. Salah satunya seperti Ye I Feng atau Tian Ye I dari King Hai. Mereka adalah orang-orang berilmu silat tinggi. Dia tidak menyukai ilmu silat, tapi walau bagaimanapun dia telah 10 tahun mempelajari ilmu silat, tapi saat bertarung hanya dalam satu jurus dia langsung terpelanting. Dia memang telah bertindak ceroboh, tapi tetap saja ilmu silatnya berada di bawah orang lain, apalagi dibandingkan dengan murid-murid generasi bawah. Ini menjadi kesedihannya, tapi di depan para pendekar dia tidak bisa terlihat lemas dan tidak berdaya. Maka ketika dia dipapah oleh Miao Tong dan Miao Yuan, dia berusaha maju beberapa langkah dan berkata, perkumpulan kami mempunyai seorang penghianat. Aku tidak sanggup membersihkan nama baik perguruan kami. Demi dunia persilatan harus membasmi orang yang tidak berguna itu, dan aku juga telah membuat pada hadirin menunggu lama, Aku benar-benar tidak berguna, Miao Fa tersenyum dan berkata lagi, selama beberapa tahun ini banyak orang telah membuat dunia persilatan menjadi kacau. Hal ini mungkin dirasakan juga oleh para pendekar. Kali ini perkumpulan kami memilih ketua dengan care seperti ini, dan kami berharap bisa menyelesaikan masalah ini. Demi dunia persilatan kami akan bertanggung jawab, Untung ada yang berani keluar untuk membantu kami, jika tidak maka akibatnya tidak dapat dibayangkan. Dengan sedih dia berkata lagi, Aku berharap di depan para pendekar, kami bisa memilih seorang ketua yang bertanggung jawab terhadap perguruan. Hal ini kami lakukan supaya bisa membalas kebaikan kalian yang telah jauh-jauh datang untuk menyaksikan peristiwa penting ini. Dia tersenyum bukan karena merasa senang dan berkata kembali, Tunggu sebentar di sini, kami telah menyiapkan arak untuk bersulang mendoakan keselamatan perjalanan pulang para hadirin. Setelah itu biksu berambut putih itu bernafas dengan terengah-engah, mungkin karena dia telah terluka ataukah dia merasa sedih. Dalam waktu singkat, dia terlihat sangat tua. Setelah para pendekar mendengar perkataannya, mereka segera berdiri, mungkin karena mereka merasa malu. Apalagi murid-murid Zong Nan Pai, mereka berdiri sambil menundukan kepala, diam tidak berbicara. Ksia Onan Pin yang hati yang dipenuhi cinta dan bahagia menyaksikan semua ini dia ikut menarik nafas. Miao Fa menahan nafasnya yang sesak, kemudian berkata lagi, sekarang aku persilahkan adik seperguruan Miao Yuan dan keponakan Ksuhan Hua merebut posisi sebagai ketua. Siapapun yang menang atau kalah, tetap murid terbaik Zong Nan Pai. Siapapun yang menjadi ketua, aku tetap akan merasa senang. Biksu Miao Yuan diam tidak banyak bicara, tiba-tiba dia terlihat marah dan melepaskan tangannya yang sedang memapah Miao Fa. Dia berlutut kepada patung dewa. Dengan sedih berkata, Miao Yuan tidak berguna, tidak bisa mengalahkan musuh demi perguruan, Miao Yuan tidak pantas menjadi ketua. Keponakan Ksuhan Hua masih muda, dalam hal ilmu dia yang terbaik, sangat cocok menjadi ketua. Aku berharap dia bisa menerima tanggung jawab ini, dia menghela nafas. Dia menundukkan kepala dan berkata, Miao Yuan, bersumpah di depan patung Buddha dan roh Nenek Moyang, mulai sekarang akan menutup pintu untuk berlatih silat. Jika ada kemajuan berarti aku tidak menyanyiakan didikan guru selama ini. Kalau tidak, Miao Yuan akan terus berada di gunung ini dan tidak akan berurusan dengan dunia luar, dalam satu jurus dia kalah oleh kakak seperguruan Miao Yeu. Dia merasa sedih dan malu. Maka setelah bersumpah seperti itu, dia merasa sedikit lega. Biksu Miao Fa tersenyum, kalau keinginan adik kelima seperti itu, aku turut merasa senang. Sehabis bicara, Ksuhan Hua segera maju berkata, murid tidak berguna. Murid, Miao Fa melamaikan tangan, melarangnya melanjutkan perkataannya, jangan terus berusaha mendorong tanggung jawab ini, sekarang kau bertanggung jawab menjadi ketua, ini adalah keuntungan sekaligus kerugianmu suaranya yang sedih membuat Ksuhan Hua segera berlutut. Miao Fa menarik nafas dan menatap langit, pelan-pelan dia berkata lagi, aku berharap kau akan rajin dan melakukan tugasmu dengan baik. Jangan melanggar ajaran nenekmu yang juga jangan berlaku seperti gurumu yang telah wafat, di depan banyak pendekar dia tidak bisa mengatakan kalau guru Ksuhan Hua, yaitu adik seperguruannya dan juga ketua Zhong Nan Pai, Miao Ling karena godaan perempuan dia sampai kehilangan arah. Tiba-tiba dia berhenti bicara dan mengeluh, dia mati terlalu awal, para pendekar mata mana mungkin mengerti maksud perkataannya dan mana mungkin tahu kalau dibalik semua itu masih tersimpan cerita penting? Pikiran Yei Feng dipenuhi dengan hal aneh. Tapi dia tidak mempunyai waktu untuk memikirkan hal lain, karena itu walaupun keadaan sangat menyedihkan, tapi ada ketua Zhong Nan Pai yang terpilih. Bapak 40 Berlapis-lapis tebakan Yei Feng berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Dia berharap bisa menjelaskan hal aneh yang telah terjadi tadi. Mengapa setelah mereka melihatku, tiba-tiba saja mereka melepaskan rencana mereka dan pergi dengan tergesa-gesa? Duo Sou Zeng Ren adalah orang terkejam di dunia persilatan, Nama jeleknya sudah lama ku dengar, pasti bukan karena dia takut kepadaku lalu kabur dari sini. Tai Ji Wen Hao memang terkenal di dunia persilatan, tapi tidak sampai mengejutkan seorang siluman seperti Duo Sou Zeng Ren. Apalagi wajahku telah diubah oleh tangan terampil Xiao Nan Pin, tidak ada yang bakal tahu kalau aku adalah Tai Ji Wen Hao. Jelas mereka seperti takut pada seseorang dan wajahku yang telah diubah oleh tangan Xiao Nan Pin, ternyata sangat mirip dengan orang ini, maka mereka pun takut kepadaku, dia segera teringat ketika di kaki gunung saat dia bertemu dengan Fei Hong Kijan dan beberapa pendekar. Ekspresi dan kata-kata mereka saat melihatnya, membuatnya terus berpikir. Tidak mungkin aku sampai mirip dengan sosok dua orang, Duo Sou Zeng Ren dan pendekar-pendekar Chang Bae San menganggapku orang itu. Berarti Duo Sou Zeng Ren menganggapku pesilat bermargazong itu, tapi mengapa mereka begitu takut kepada pesilat dari Chang Bae San itu? Dia bertanya kepada dirinya sendiri, dia pun menjawab pertanyaannya sendiri. Marga Zong setelah meninggalkan Chang Bae San, ketika dia masuk ke suatu perkumpulan. Dia pasti telah mengganti nama juga marganya, dan namanya menjadi sangat terkenal di dunia persilatan, membuat orang seperti Duo Sou Zeng Ren pun takut kepadanya, karena itu dia segera teringat kembali pada Kian Yei yang sombong dan ketika raut wajah Kian Yei saat bertatapan buka dengannya. Dia terus berpikir, Kian Yei pasti kenal dengan orang ini, artinya Kian Yei kenal dengan orang yang wajahnya mirip denganku sekarang. Kian Yei adalah murid dari paktua tanpa nama yang tinggal di King Hai. Kian Yei sama sekali tidak bernama di dunia persilatan, padahal dengan ilmu silat yang dimilikinya, itu sangat tidak mungkin dia sampai tidak dikenal orang, apakah karena dia belum pernah berkelana di dunia persilatan. Tapi mengapa dia bisa mengenali orang itu? Dan sepertinya mereka pun sangat akrab, pikiran Yei Feng terus berjalan, sepertinya mereka telah lama saling kenal tapi menurut Fei Hong Jian, margazong itu sejak kecil belajar ilmu silat di Chang Bae San. Satu-satunya kemungkinan yang ada adalah margazong ini semenjak dia meninggalkan Chang Bae San, dia telah menjadi murid paktua tanpa nama dari King Hai, maka Kian Yei bisa mengenalinya. Yei Feng tersenyum dan berpikir, jika Kian Yei dan margazong ini satu perkumpulan, saat melihatku di sini, dia pasti telah salah sangka, berarti wajahku yang telah diubah oleh keterampilan tangan Xiaonan Pin sangat mirip dengan margazong itu, sebenarnya dia harus kembali dari awal untuk mengurutkannya, Fei Hong Jian yang sejak kecil telah tumbuh bersama Zhong Ying Ki saja bisa salah mengenali orang, berarti kemiripan mereka hampir 100%. Memang paktua tanpa nama sangat terkenal di dunia persilatan, tapi muridnya belum tentu bisa membuat seorang duo sou zengren dan beberapa pesilat tangguh saat melihatnya segera meninggalkan tempat ini. Apalagi duo sou zengren dan beberapa pesilat pedang itu pasti telah mempunyai rencana Tian Zheng Jiao. Dengan kekuasaan Tian Zheng Jiao di dunia persilatan, tidak mungkin demi seseorang, mereka akan mengubah semua rencana yang telah disepakati, sekalipun yang muncul itu adalah murid paktua tanpa nama. Semua masalah itu berputar-putar di dalam otak Yei Feng, terkadang dia seperti mendapatkan jawaban tapi segera disusul dengan pertanyaan lain, dia menundukkan kepala lagi. Semua ini masuk kembali dalam pikirannya. Ksiao Nan Pin berdiri di sisinya, karena murid-murid Zhong Nan Pai masih begitu sedih, dia pun terbawa dalam suasana sedih ini. Ksuan Hua masih muda tapi dia telah menjadi ketua Zhong Nan Pai dan para pendekar menjadi saksinya, dia dinobatkan dalam suatu upacara sederhana dan serius. Dia memberi hormat pada patung-patung buda dan leluhur-leluhur mereka. Dia menjadi ketua termuda sejak Zhong Nan Pai didirikan. Setelah itu suasana terasa lebih santai, para pendekar saling berkelompok untuk memberi hormat kepada ketua Zhong Nan Pai yang baru. Ksiao Nan Pin membalikan tubuh melihat Yei Feng. Dia melihat Yei Feng sedang mengerutkan alisnya, seperti sedang memikirkan sesuatu. Dengan pelan dia memegang pundaknya dan bertanya, apa yang sedang kau pikirkan Yei Feng melihat sebentar, lalu menundukkan kepalanya lagi. Ksiao Nan Pin sudah lama berpenampilan seperti seorang laki-laki, maka dia terbiasa dengan pakaian laki-laki, tapi sekarang dia sudah lupa kalau dia adalah laki-laki. Mulut kecil dimanyunkan dan berkata, apa yang kau pikirkan, aku bicara denganmu, tapi kau seperti tidak mendengar perkataanku, Yei Feng yang sedang banyak pikiran dia hanya menjawab asal-asalan. Tapi kata-katanya cukup membuat gadis yang sedang jatuh cinta ini merasa senang. Dia tertawa menja, aku tahu kau sedang memikirkan apa, kau sedang memikirkan kalau hal ini sangat aneh bukan dia berhenti sebentar seperti bicara sendiri, tapi ini memang aneh, mengapa orang-orang itu saat melihatmu langsung pergi dari sini? Apakah bukan karena kau adalah ketua perkumpulan mereka? Tadinya dia ingin mengatakan kau bukan bapak mereka, tapi seorang perempuan sulit mengatakan bapak mereka. Karena itu wajahnya menjadi merah, karena malu dan karena tergesa-gesa, maka kedua kata ini tidak sadar terlontar keluar. Tapi perkataan ini begitu masuk ke telinga Yei Feng, dia hampir meloncat dan segera mencengkram tangan Ksiaunan Pin dan bertanya, apa yang tadi kau katakan Ksiaunan Pin terpaku? Tanpa menunggu jawaban Ksiaunan Pin, Yei Feng sudah berkata, betul, betul, dia terus memegang tangan Ksiaunan Pin. Wajah Ksiaunan Pin menjadi merah, hatinya bahagia, dia tidak melepaskan pegangan tangannya dari Yei Feng. Dia melihat orang-orang di sekeliling sana, tidak ada yang memperhatikan mereka, maka dengan tenang dia menikmati genggaman Yei Feng, hatinya dipenuhi dengan perasaan lembut dan manis, sepertinya dunia ini hanya ada mereka berdua. Perasaan bahagia dirasakan oleh Ksiaunan Pin sedangkan Yei Feng tidak merasakannya sama sekali. Sesudah Yei Feng mendengar kata ketua yang dilotarkan Ksiaunan Pin, muncul pikiran aneh di otaknya. Keandahan ini membuatnya merasa terkejut, tapi dia terus berpikir menurut pikiran anehnya ini. Karena pikiran aneh ini sangat masuk akal, begitu orang-orang melihatku mereka segera pergi, apakah karena aku, mirip dengan ketua Tian Zheng Jiaok Xiaowu dan Xiaowu tidak lain adalah adik ketiga Chang Bai Jian Pai, Fei Hong Ki Jian. Pantas begitu Duosou Zheng Ren melihatku, dia segera pergi dari sini, mengira kalau ketua mereka datang kemari. Ketua mereka datang ke sini, berarti ada perubahan rencana semula. Duosou Zheng Ren memang galak dan jahat, tapi dia masuk menjadi anggota Tian Zheng Jiaok, dia tidak berani membantah perintah ketuanya. Walaupun ini terasa aneh, tapi dengan terpaksa dia harus meninggalkan tempat ini, sedangkan Kian Yei yang baru berkelana di dunia persilatan begitu mengetahui kalau ketua Tian Zheng Jiaok adalah satu perguruan dengannya dan begitu mendengar Duosou Zheng Ren masuk menjadi anggota Tian Zheng Jiaok, maka dia pun keluar untuk membantu Duosou Zheng Ren. Akhirnya setelah dia melihatku, dia mengira kalau Xiaowu telah kemari. Setelah mendengar kata-kataku, dia pun segera pergi karena dia mengira dia tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Mungkin juga mereka sebenarnya berencana bertemu di sini bukan secara kebetulan Tian Yei bisa datang kemari, banyak masalah kecil yang tidak lagi dipikirkan Yei Feng karena dia telah mendapatkan jawaban dan jawaban inilah yang paling memasuk akal. Semenjak Tian Zheng Jiaok didirikan, ketua Tian Zheng Jiaok menjadi sangat terkenal di dunia persilatan tapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah Xiaowu, ketua Tian Zheng Jiaok ini, mereka hanya tahu kalau markas pusat Tian Zheng Jiaok berada di Jiangnan, tepatnya berada di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Yei Feng sedang berpikir, wajahnya yang sekarang ini sangat ditakuti oleh Duosou Zheng Ren, tapi banyak pendekar tidak mengenalinya, berarti kecuali ketua-ketua baju emas Tian Zheng Jiaok, tidak ada seorang pun yang melihat wajah asli Xiaowu. Bukankah ini sangat masuk akal? Walaupun dia telah mempunyai titik terang, tapi hal ini tetap membuatnya kacau lagi. Dia bimbang apakah dia harus membuka topeng kulit yang membuatnya mirip dengan orang yang sangat dibencinya, atau membiarkan topeng ini tetap terpasang di wajahnya, agar dia bisa menggunakan topeng ini untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain? Dia sangat sadar kalau topeng wajah ini bisa dimanfaatkannya, tapi saat dia berkaca, dia akan melihat wajah orang yang telah merebut istrinya. Ba 41 pergi untuk kembali. Tiba-tiba ada suara batuk membuat Xiaonan Pin yang tenggelam dalam perasaan cintanya dan membuat Yei Feng yang sedang berpikir segera tersadar. Ternyata ketua baru Zong Nan Pai yaitu Biksu Ksuan Hua telah berdiri di depan Yei Feng, lalu dengan sikap hormat berkata, aku mewakili semua murid Zong Nan Pai berterima kasih kepada Tuan dia berlutut di depan Yei Feng. Yei Feng terkejut, ratusan pasang neta menyaksikan Ksuan Hua menjadi ketua baru dan sekarang berlutut di depannya. Karena terkejut Yei Feng ikut berlutut, tapi Ksuan Hua malah memapahnya berdiri, kalau Anda tidak mau menerima Bai dari kami, hati kami tidak akan merasa tenang, Yei Feng masih terus berlutut, dia tidak ingin berdiri, entah apa yang harus dia lakukan sekarang, tiba-tiba di luar ruangan terdengar suara ribut. Yei Feng yang masih berlutut dia tidak bisa melihat apa-apa, terdengar Xiaonan Pin berkata, Hai, mengapa Vihau Kijian datang lagi? Yei Feng cepat memapah Ksuan Hua berdiri, Guru, jangan berbuat seperti ini, aku jadi tersiksa karenanya dia berkata lagi, sebenarnya aku yang telah ditolong oleh perkumpulan kalian, jadi bangunlah tidak usah bersikap seperti ini. Tadinya dia masih bingung, begitu mendengar Vihau Kijian datang, hatinya jadi kacau, dia terlihat seperti orang linglung. Ma Wen Ki, Hua Pin Ki dari Vihau Kijian melihat Yei Feng sedang berlutut, mereka buru-buru mendesak maju ke depan, dari jauh mereka telah membentak, Sobat, kemarilah, ada yang ingin ditanyakan oleh saudaraku, ternyata pesilat tangguh dari Chong Bai San Hua Pin Ki ketika menyerang Yei Feng dengan jurus Tian Dao Kian Kun, membalikan langit dan bumi, dia tahu kalau Yei Feng memang bukan murid Chong Bai Bai, jadi mereka meninggalkan tempat itu. Kali ini mereka kembali tidak lain adalah ingin mencari orang yang wajahnya mirip dengan Vihau Kijian Zong Ying Ki. Begitu melihat Yei Feng mereka langsung membentak. Mereka telah lama tinggal di daerah utara, maka sifat mereka tidak sabaran. Tapi adat istiadat di Jian Nan berbeda dengan daerah utara. Orang-orang di Jian Nan tidak senang mereka berkata dengan tidak sopan. Mia Ofa dan Mia Otong tidak senang, Chuan berasal dari mana ingin mencari siapa. Ini hanya sebuah kuil, kalau bicara Chuan harus menghaluskan suara Hua Pin Ki tidak senang ditegur seperti itu, tapi karena melihat Yei Feng berlari menghampirinya dan menghalangi di depan Mia Otong, Hua Pin Ki hanya bisa diam, lalu Yei Feng memberi hormat kepada Hua Pin Ki, bukankah tadi tetua sudah pergi, mengapa sekarang kembali lagi mencariku, ada petunjuk apa Bik Sumi Ya Otong melihat orang kasar ini ternyata teman dari orang yang telah berbudi pada mereka, maka dia pun tidak banyak bersuara lagi. Hua Pin Ki tertawa dingin, dia membentak, yang aku cari adalah nyawamu Yei Feng masih termangu, tapi dari langit tampak sesuatu yang berkilauan, ternyata diiringi suara bentakannya, Hua Pin Ki telah mencabut pedangnya. Masih dengan jurus Tian Dao Tian pun dah menyerang Yei Feng. Yang pasti seperti tadi pagi, cahaya memenuhi langit, cahaya itu berubah menjadi cahaya hijau, mengejar Yei Feng kemana pun dah menghindar, tapi yang berbeda sekarang adalah sewaktu Hua Pin Ki memegang pedang dan menusukannya pada Yei Feng, tiba-tiba di sisinya ada cahaya pedang lainnya yang datang. Berniat menusuk nadi yang berada di ketiaknya. Nadi yang terdapat di sana adalah nadi terpenting dalam tubuh manusia, jurus ganas ini dilancarkan menyerang pada Hua Pin Ki. Hua Pin Ki tertawa dingin, dia menggeser kakinya, dia menghindar sejauh 3 meter. Dia tidak peduli dengan pedang yang menyerangnya, ternyata pedang itu diarahkan oleh Mei Hua Jian, Du Chao Kin. Dia malah tertawa dan berkata kepada Mao Wen Ki, adik kedua, apa yang kau katakan tadi ternyata benar. Dia menolahkan kepalanya melihat Yei Feng, adik ketiga, kau tidak perlu membohongi kami lagi, kesulitan apapun yang kau alami, katakanlah kepada kami, apakah karena kita telah lama tidak berkumpul, maka kau tidak mempunyai sedikitpun perasaan kepada kami. Yei Feng terpaku, dia mengerti sekarang, setelah Fei Hong Ki Jian memastikan kalau dia bukan adik seperguruan mereka, mereka mengalah dan pergi, tapi mengapa sekarang mereka kembali dan mengatakan tentang semua ini? Dia tidak tahu setelah Hua Pin Ki dan yang lainnya pergi dari tempat itu sambil menunggang kuda, Mao Wen Ki mengomel, kakak tertua, kau benar-benar terlalu jujur. Kalau adik ketiga tidak mau mengenali kita lagi, dia bisa saja berpura-pura tidak mengerti jurus Tian Dao Qian Kun, karena dia tahu kalau kakak pasti tidak akan melukainya, maka keempat Fei Hong Ki Jian ini kembali mencari Yei Feng. Hua Pin Ki sekali lagi dengan jurus Tian Dao Qian Kun menyerang Yei Feng. Sekarang hati Yei Feng berada dalam keadaan tenang. Beberapa jam lalu dia berhasil menghindari jurus ini walaupun dengan sulit. Sekarang walaupun dia tidak bisa menghindari jurus ini, dia akan mencoba menghindar dengan care sama seperti yang dilakukannya beberapa jam lalu. Orang terbodoh pun akan menghindar dengan care demikian juga. Maka Hua Pin Ki memutuskan kalau Yei Feng memang sengaja berbuat demikian. Kalau tidak mengapa mereka memutuskan secara sepihak kalau dia adalah adik ketiga mereka yang telah menghilang. Para pendekar yang masih berkumpul di ruang itu tampak termanggu mendengar perkataan Hua Pin Ki. Mei Hua Jian Du Chang Kin dan murid-murid Zhong Nan Pai merasa aneh mendengar Hua Pin Ki memanggil Yei Feng dengan sebutan adik ketiga. Yei Feng pun seperti mengakuinya, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena mereka sendiri tidak tahu identitas asli Yei Feng, maka mereka pun seperti bingung menghadapi situasi seperti ini. Yang pasti ratusan pasang metel terus melihat Yei Feng. Hingga Xiaonan Pin pun bingung dengan keadaan yang terjadi. Yei Feng sendiri sadar kalau hal ini tidak mungkin dijelaskan dengan satu atau dua patah kata, maka dia pun segera mengambil keputusan, tapi Hua Pin Ki telah berkata, adik ketiga, hal yang terjadi antara kita dulu, tidak perlu dibicarakan di depan banyak orang, lebih baik kau ikut dengan ku turun gunung. Hahaha, dia menghela nafas lagi. Karena masalah kecil untuk apa kau harus sampai berbuat seperti itu. Xiaonan Pin sudah tidak tahan lagi, Hei Marjahwa, mengapa kau begitu cerwet? Aku akan memberitahumu, tapi Yei Feng telah menarik lengan bajunya, melarangnya meneruskan perkataannya, dengan berbisik dia berkata, Aku akan ikut Fihau Ki Jian, tunggulah aku di rumah kakak Yei Aokim Yeu tanpa menunggu sahutan Xiaonan Pin, dia memberi hormat kepada murid-murid Zong Nampai yang masih terkejut, Aku masih ada keperluan, aku pamit dulu, kalau kita berjodoh, kita akan bertemu di lain kesempatan. Diksumi Yaofa tidak mengerti asal-usul kejadian ini, maka dia hanya merangkapkan kedua tangannya, Xiaonan seperti prajurit langit, datang dengan terburu-buru pergi pun terburu-buru. Walaupun aku menginginkan Xiaonan tinggal lebih lama di sini, tapi karena Chuan mempunyai keperluan mendesak, aku tidak berani menahan kepergian Chuan. Kita hanya bertemu sebentar, tapi kebaikan Chuan telah membuat murid Zong Nampai selamanya akan mengenang kebaikan Chuan. Wajah Wapin Ki terlihat senang, dia menganggap adik ketiganya ini telah menemukan jalan untuk kembali. Dia tidak tahu kalau Yei Feng ingin menggali informasi dari mulut Fihau Ki Jian tentang Xiaowu. Karena sampai saat ini, yang dia ketahui selain wajah mereka yang sama, yang lainnya dia tidak tahu. Yang paling menyedihkan adalah Xiaonan Pin, yang ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Sebenarnya dia adalah seorang gadis pintar, tapi karena cinta membuatnya menjadi seorang gadis bodoh. Cinta pertama memang selalu seperti itu. Sebagian pendekar di sana pernah menyaksikan peristiwa sebelumnya, sedangkan sebagian lagi tidak tahu menahu. Sore telah tiba, langit barat hanya tersisa sedikit tawan merah, cahaya ini menyinari pepohonan, menambah keindahan alam Zong Nansan. Yei Feng mengikuti Fihau Ki Jian turun gunung, mereka masing-masing mempunyai beban pikiran. Karena itu sepanjang jalan mereka berjalan tanpa suara. Hanya sekali-kali Hua Pin Ki menghela nafas panjang memecahkan kesunyian sementara. Hari mulai gelap, karena mereka adalah orang-orang persilatan, maka mereka menggunakan ilmu meringankan tubuh. Jalan di gunung sepi, hanya terlihat beberapa bayangan orang yang lewat di sana. Setelah tiba di kaki gunung, tiga ekor kuda yang ditunggangi Fihau Ki Jian masih terikat rat di bawah pohon. Hua Pin Ki melihat Yei Feng dan berkata, adik ketiga, kita naik satu kuda, dia menghela nafas dan berkata lagi, apakah kau masih ingat, dua puluh tahun lalu waktu itu aku menggendongmu naik kuda. Hahaha. Sekarang kau telah tumbuh dewasa, sedangkan aku, sudah tua. Tarikan nafasnya terus terdengar. Yei Feng merasa kasihan melihat pak tua itu, dalam hati perasaan bencinya kepada Ksiao Wu semakin bertambah. Ksiao Wu pasti sesosok manusia yang tidak berperasaan, kalau tidak, tidak mungkin terjadi hal seperti ini. Sewaktu dia sedang berpikir, tiba-tiba ada yang memanggil dari arah gunung, dan suara itu sangat tajam, setelah mendengar dengan jelas Yei Feng segera tahu kalau Ksiao Nan Pin yang memanggilnya. Suara panggilannya begitu keras, membuatnya merasa bersalah, pelan-pelan dia menolakkan kepalanya. Benar saja, dari arah gunung sebelah sana, tampak seseorang sedang berlari ke arah mereka. Lalu berdiri di sisinya. Nafasnya terengah-engah, dahinya bermandikan keringat, kakak Nan. Aku, aku akan pergi bersamamu. Sorot metuk Ksiao Nan Pin tampak lembut, seperti mengharapkan belas kasihan dari Yei Feng. Angin malam berhembus, meniup langit yang telah gelap. Tapi Yei Feng masih bisa melihat kedua pipik Ksiao Nan Pin yang memerah, rambutnya berantakan, walaupun mengenakan baju laki-laki dia tetap terlihat cantik. Gadis terburuk pun pada saat sedang jatuh cinta akan terlihat cantik, apalagi Ksiao Nan Pin yang kecantikannya seperti sekuntum bunga. Sebenarnya Yei Feng pun menaruh perasaan kepada Ksiao Nan Pin, tapi perasaan ini bila dibandingkan dengan perasaan Ksiao Nan Pin kepadanya sangat berbeda jauh. Dia menyuruh Ksiao Nan Pin menunggunya di rumah Yei Aokin Yeu, sebenarnya apakah dia akan pergi ke sana atau tidak? Dia sendiri masih belum jelas, dia tidak tahu apakah dia akan pergi ke rumah Yei Aokin Yeu untuk mencari gadis yang setia menunggunya. Maka dalam hati dia merasa sedikit bersalah, dia tidak berani menjawab permintaan Ksiao Nan Pin. Hwa Pin Ki mengerutkan alisnya, dia terus mendesak supaya Yei Feng segera pergi dari sana. Ksiao Nan Pin tahu kalau perasaannya telah lama dipendam, sekarang dia telah menemukan pelabuhan hatinya, tapi pelabuhan hatinya ini tidak jelas, tidak jelas seperti awan di langit. Lama. Yei Feng masih belum memberikan jawaban. Gengsinya sebagai seorang gadis telah mencabik hatinya. Perasaan ini lebih sakit dibandingkan ditusuk belati. Dia mulai merasa darahnya terus naik hingga ke ubun-ubun. Matanya Buram tidak bisa melihat dengan jelas, sosok Yei Feng pun hampir tidak jelas. Yei Feng melihat gadis ini sedang bersedih, dia terharu dengan cinta tulus gadis ini. Saat itu hampir saja Yei Feng meletakkan semua masalah dan pergi bersama gadis ini. Biar mereka berdua pergi ke tempat jauh dan tidak ada yang bisa mencari mereka. Karena Yei Feng merasakan kalau perasaan gadis ini kepadanya begitu tulus, berat, begitu berat hingga membuat hatinya tertindih dan tidak ada jelas untuk ditempati hal lainnya. Sewaktu dia akan mengatakan sesuatu, Xiaonan Pin menutup wajahnya dengan kedua tangannya, kemudian dia berlari dari sana dengan kencang. Angin malah meniup baju pelajar besar yang dikenakannya, menjadikannya terlihat seperti seekor kupu-kupu yang sedang terbang. Membuat tiramah hati Yei Feng mengalun sedih. Akhirnya sosok Xiaonan Pin yang mungi lenyap di telan kegelapan malam. Tapi Yei Feng masih berdiri seperti sebuah patung, terpaku tidak tahu bagaimana perasaannya sekarang, apakah dia menyalahkan dirinya sendiri? Ataukah merasa kasihan kepada dirinya sendiri? Yang dirasakannya saat ini adalah langit dan bumi begitu hening. Manusia terkadang selalu menjadi makhluk terbodoh, seringkali melepaskan sesuatu yang berharga. Perasaan menjaga benda berharga ini tidak merasa penting, karena saat dia menikmatinya dia tidak sadar betapa berharganya benda ini. Setelah dia merasakan kalau benda ini sangat berguna, dan sangat ingin dijaganya, hal ini sudah terlambat. Karena benda ini telah jauh darinya dan sulit untuk menggapainya lagi. Tiba-tiba Yei Feng merasa ada yang menepuk bahunya, dia menoleh untuk melihat, ternyata orang yang menepuknya adalah Hua Pin Ki yang sedang menatap dengan pandangan aneh, adik ketiga, ayo kita berangkat sekarang, aku harap malam ini kita bisa tiba di kota Chang'an. Aku memiliki banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu, dengan sedih Yei Feng naik ke atas kuda, tapi hatinya seperti telah bertumpuk menjadi satu. Sekarang dia tidak bisa membedakan perasaan apa yang sedang melandanya. Kuda terus berlari di jalan pegunungan yang berliku-liku, malam semakin larut. Yei Feng duduk di belakang, dia terus berusaha melihat ke arah depan. Dia merasa ranting pohon yang telah layu akan memukuli kepalanya diarlah dipukul biar letaknya yang sedang bingung saat dipukul bisa tenang untuk sementara. Tapi ranting-ranting itu hanya melewatinya, jangankan kepala bajunya pun tidak sampai terkena ranting pohon. Dari sini dia mengerti satu hal, yaitu di dunia ini banyak hal terjadi, dan satu hal telah menimpannya, tapi akhirnya hanya lewat begitu saja. Kita tidak akan bisa menebaknya, manusia mana mungkin tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia tidak tahu apakah semua yang dia pikirkan ini masuk ke dalam logikanya. Tapi walau bagaimanapun juga, dia bisa tersenyum. Di depan terlihat banyak cahaya lampu. Apakah mereka akan segera tiba di kota Chang'an?